Intro Pangeran William dan Kate Middleton telah menjadi subjek banyak rumor Pangeran William sempat diisungkan berselingkuh dengan rival B. Desaan Kate Middleton Rose Hanbury Kate juga disebut terlihat mengabaikan sentuhan William dalam sebuah acara Hal ini lantas membuat hubungan mereka seolah retak Tapi menurut sumber anonim yang dekat dengan kerajaan yang berbicara dengan Daily Mile Semua gosip tentang hubungan serta mertas salah Ini hanya gosip kata satu orang dari lingkaran dekat William Sejujurnya mereka tidak bisa lebih bahagia sebagai pasangan Mereka sangat erat tidak dapat dipisahkan ujar sumber itu Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka bersama Tambah sumber lain yang mengenal mereka dengan baik Mereka makan siang bersama setiap hari Mereka duduk dan menonton televisi bersama setiap malam Mereka pergi keluar tentu saja Tetapi mereka menghabiskan banyak waktu bersama Dan menjalani kehidupan pernikahan itu sangat konfesional tambahnya Sumber itu juga menyebut mereka bukan pasangan yang mencolok Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat terbuka dan menghabiskan setiap menit Saat tidak bekerja dengan anak-anak mereka itulah yang benar-benar mereka perdulikan Meski begitu William juga disebut cukup protektif terhadap Kate William sangat sadar bahwa jika bukan karena dia Pria yang dia cintai, Kitrin akan menjalani kehidupan yang baik di pedesaan Dan membesarkan seorang anak dan keluarga jauh dari sorotan ujarnya Sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya Tetapi William masih sangat protektif terhadap istrinya Cara dia melihatnya sama pentingnya dengan institusi tempatnya bekerja tambahnya Tur kolonial kontroversial Pangeran William Peringati 70 tahun penobatan ratu malah panen protes Pangeran William menegaskan keluarga kerajaan Inggris Akan mendukung keputusan Bahama tentang masa depannya Dilansir AIP ini disampaikan William pada Pemberhentikan ketiga dari Tur Karabia Yang telah disambut dengan protes di sejumlah wilayah Hal ini semakin membebani hubungan masa depan wilayah-wilayah itu Dengan monarki Inggris termasuk Bahama Berbicara pada resepsi yang diselenggarakan Gubernur Jenderal Bahama di Nassau William yang gelar resminya adalah Duke of Kimbrick Mencatat peringatan 50 tahun kemerdekaan negara bekas jajahan itu dari Inggris Dan dengan Jamaica merayakan 60 tahun kemerdekaan tahun ini Dan Billis merayakan 40 tahun kemerdekaan tahun lalu Saya ingin mengatakan bahwa kami mendukung dengan bangga Dan menghormati keputusan tentang masa depan Anda Tur Pangeran William dan Kate dimaksudkan untuk menandai peringatan 70 tahun penobatan Ratu Elizabeth II Tapi hal itu malah disambut dengan protes dan tuduhan sebagai tur kolonial Sebelumnya di Jamaica Pengunjuk rasa yang membawa plakat di luar Komisi Tinggi Inggris Menjelang kedatangan para bangsawan menuntut agar monarki membayar ganti rugi Inggris juga harus meminta maaf atas perannya dalam perdagangan budak Yang membawa ratusan ribu orang Afrika ke pulau itu Untuk bekerja keras di bawah kondisi yang tidak manusiawi Perdana Menteri Andrew Holness kemudian dengan tegas mengatakan kepada William Di depan kamera televisi bahwa bangsa itu bergerak sebagai negara merdeka Kunjungan itu menyusul meningkatnya seruan agar Jamaica mengikuti Barbados Dan menjadi republik dengan memecat Ratu sebagai kepala negara William selama perjalanan itu mengungkapkan kesedihan mendalam Tentang sejarah perbudakan menyebut praktik itu menjijikan Seharusnya itu tidak pernah terjadi katanya Namun sejauh ini belum ada permintaan maaf resmi yang dibuat oleh keluarga kerajaan Inggris Kunjungan itu dilakukan ketika Inggris semakin menghadapi masa lalu kolonialnya Khususnya peringatannya kepada tokoh-tokoh sejarah yang terkait dengan perdagangan Buddha Pangeran William dan Kate melanjutkan tur kerajaan Inggris di Karibia di Jamaica Meski kedatangannya disambut protes agar monarki minta maaf dan membayar reparasi Untuk peran historisnya dalam perdagangan Buddha Pangeran William dan Kate, Duke dan Duchess of Kimbrick dari Inggris Melakukan tur selama seminggu di wilayah tersebut Keduanya mengunjungi Belis, Jamaica dan Bahama Untuk rangkaian pertemuan untuk merayakan ulang tahun Platinum Ratu Elizabeth Menandai 70 tahun bertahta Namun protes mulai membayangi perjalanan itu setelah sekelompok kecil demonstran Berkumpul di luar Komisi Tinggi Inggris di ibu kota Jamaica, Kensington Pada selasa untuk menuntut permintaan maaf dari Inggris Beberapa meneriakan permintaan maaf sekarang ganti rugi sekarang Sementara yang lain membawa poster dan plakat bertuliskan mohon maaf Dan ayo lakukan segera, ayo singkirkan aturan Ratu Sebelumnya sebuah agenda kerajaan pada Sabtu di Belis juga dibatalkan Di tengah penentangan yang dilaporkan dari penduduk setempat Hubungan Inggris dan Jamaica telah dijalin selama berabad-abad Pulau ini direbut oleh Inggris pada tahun 1655 Dan tetap di bawah kekuasaannya sampai memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962 Meski begitu, Jamaica tetap menjadi wilayah persemakmuran dengan Ratu sebagai kepala negara Mayoritas orang Jamaica adalah keturunan Afrika Dan merupakan keturunan budak yang diperdagangkan ke negara itu oleh penjajah Eropa William dan Kate diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Jamaica Sebelum mengunjungi sekolah, rumah sakit dan proyek yang membantu para pemuda berisiko Menjelang makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur Jenderal Jamaica Di mana William akan memberikan pidato Jamaica akan merayakan 60 tahun kemerdekaan dari Inggris pada Agustus tahun ini Tetapi sejumlah pihak negara itu berharap memanfaatkannya sebagai momen tradisi ke Republik Perdana Menteri Jamaica Andrew Holness mengatakan kepada William dan Kate Bahwa Jamaica bergerak dan akan mencapai ambisi sejati untuk menjadi mandiri Jamaika adalah seperti yang anda lihat Sebuah negara yang sangat bangga dengan sejarahnya Sangat bangga dengan apa yang telah kami capai dan kami terus maju Dan kami bermaksud mencapainya dalam waktu singkat Dan memenuhi ambisi kami Yang sebenarnya sebagai negara yang merdeka, maju, makmur kata Holness Ada masalah di sini yang seperti yang anda ketahui Belum terselesaikan Tetapi kehadiran anda memberi peluang bagi masalah itu untuk ditempatkan dalam konteks Didahulukan dan dikhususkan Dan ditangani sebaik mungkin tambah Perdana Menteri Aktifis hak asasi manusia Kai Osborne mengatakan kepada Reuters Merupakan penginaan menggunakan orang-orang muda ini Untuk berada di sini mencoba membujuk kami Mempertahankan status ku Ketika kami tujuannya adalah untuk melonggarkan Dan melepaskan tangan ratu dari sekitar leher kita Sehingga kita bisa bernapas Sementara itu mantan Senator Jamaica Imani Dunkan Prince mengaku bersirpasi Dalam protes Karena kami memulai Kemerdekaan kami dalam ekonomi lemah Setelah dijarah oleh monarki Yang hari ini hidup dari keuntungan kekayaan itu 60 tahun kemerdekaan Kami tidak melupakannya Dan kami menuntut permintaan maaf dan ganti rugi Kata seorang wanita tak dikenal Kepada pengunjuk rasa melalui Megafon menurut video dari Reuters Perdebatan mengenai apakah negara itu harus memutuskan hubungannya dengan London Setelah perkembangan dalam satu tahun terakhir Tepatnya sejak tetangga regionalnya Barbados mencopok Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara Dan menggantikannya dengan presiden pertamanya Sandra Mason Pada minggu Dua hari sebelum kedatangan keluarga Kimbrick di Jamaica Sebuah koalisi yang terdiri dari 100 individu Dan organisasi terkemuka Jamaica Menandatangani surat terbuka ditunjukkan kepada pasangan itu Isinya mendesak mereka bertanggung jawab Dan memulai proses keadilan reparatoris Kami tidak melihat alasan untuk merayakan 70 tahun Kenaikan nenek anda naik tahta Inggris Karena kepemimpinannya Kepemimpinan para pendahulunya telah mengabadikan Jangan rasa seperti jamaikan pembayaran Jamaikan pembayaran Jamaikan pembayaran Jamaikan pembayaran Dan pembayaran Saya melihatnya Pemimpinan Jamaikan pembayaran Jumlah Sunthe ini Oleh sepuluh Jamaikan berbagi Baya Anda Contoh sekitar ranya Jumlah not to dredge up memories of colonialism and slavery yet every attempt to work their royal charm has fallen flat a soccer match played in khakis was openly ridiculed as was the image of the royals shaking hands with children through a fence what Jamaicans want now is an official apology along with reparations much more than the remorse Prince William showed in a speech I want to express my profound sorrow slavery was abhorrent and it should never have happened